Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Masih kita membahas mengenai bab 2 menumbuhkan kesadaran terhadap undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelumnya kita membahas mengenai kedudukan dan makna dari pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 hari ini kita akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelumnya kita membahas pembukaan kita sekarang membahas mengenai UUD secara keseluruhan halaman 36 di halaman 36 poin pertama yaitu kedudukan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 undang-undang dasar atau UUD pada awal akhirnya untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang UUD diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk pemerintah serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah UUD diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan jika suatu negara tidak memiliki UUD dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia jadi setiap negara memiliki yang namanya UUD latar belakang pembuatan UUD bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lainnya hal ini disebabkan karena beberapa hal antara lain sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan cara memperoleh kemerdekaan bangsanya situasi dan kondisi pada saat menyelang kemerdekaan bangsa dan lain sebagainya jadi setiap negara itu memiliki yang namanya undang-undang tetapi berbeda dari satu negara ke negara lain karena berbagai latar belakang contohnya sejarah motivasi adanya undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang sekarang lebih dikenal dengan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah adanya kehendak para pembentuk negara kesatuan Republik Indonesia sesaat setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 jadi itu adalah sidang pertama dari PPKI halaman 36 hal ini dimaksudkan agar terjamin penyelenggaran ketata negaraan negara kesatuan Republik Indonesia secara pasti adanya kepastian hukum sehingga stabilitas nasional dapat terwujud terwujudnya ketata negaraan yang pasti dan stabilitas nasional memberi makna bahwa sistem politik tertentu dapat dipertahankan yaitu sistem politik menurut UUD negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 kalian mungkin pernah mendengar kata konstitusi apa itu konstitusi apa hubungannya dengan undang-undang dasar merupakan aturan-aturan ya menurut merupakan aturan-aturan jadi UUD hanya sebagian dari konstitusi yaitu konstitusi yang tertulis negara kesatuan Republik Indonesia sangatlah beruntung karena sejak awal maksudnya sejak tanggal 18 Agustus 1945 sudah memiliki undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketata negaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan jadi UUD di Republik Indonesia merupakan hukum tertinggi dalam sistem ketata negaraan jadi harus bersumber dari UUD apabila adanya pembuatan atau penyusunan dari peraturan perundang-undangan sebagai hukum dasar UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi sistem peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kedudukan yang demikian itu UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi fungsinya ada tiga yang pertama alat kontrol yang kedua pengatur dan yang ketiga penentu apa itu alat kontrol jadi fungsinya adalah sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi yaitu undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kedua fungsinya sebagai pengatur jadi UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun dibagi dan dilaksanakan fungsi yang terakhir yaitu sebagai penentu berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara aparat negara dan warga negara selanjutnya marilah pahami apa itu UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal dan ada juga pasal 2 aturan tambahan pembukaan dan pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh dengan kata lain merupakan bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan jadi di halaman 38 dijelaskan mengenai sistematika UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembukaan jadi pembukaan terdiri dari atas 4 alenia alenia sinonimnya yaitu dari paragraf jadi pembukaan terdiri atas 4 alenia poin poin B adanya pasal-pasal jadi disitu dijelaskan ada beberapa poin sebelum diubah 16 bab setelah diubah menjadi 21 bab sebelum diubah terdiri dari 37 pasal setelah diubah menjadi 73 pasal sebelum diubah terdiri dari 49 ayat setelah diubah menjadi 170 ayat sebelum diubah terdiri dari 4 asal aturan peralihan setelah diubah menjadi 3 pasal aturan peralihan 2 ayat aturan tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan jadi dijelaskan UUD itu setelah amendement atau perubahan sistemnya ada pembukaan dan pasal-pasal jadi untuk pembukaan tidak dapat diubah sedangkan pasal-pasal bisa diubah dengan ketentuan atau syarat tertentu mulai ngantuk tidur lah di halaman 39 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat ada empat tertulis singkat dan supel memuat norma merupakan peraturan hukum positif tertulis maksudnya apa rumusannya jelas merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggaran negara maupun mengikat bagi setiap warga negara jadi dijelaskan bahwa UUD merupakan konstitusi yang tertulis dijelaskan di halaman 38 suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah misalnya di inggris konstitusinya dikatakan tidak tertulis karena tidak ditulis dalam satu naskah tetapi terdapat dalam beberapa undang-undang seperti makna carta dan bill of right yang kedua singkat dan supel memuat aturan-aturan yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta memuat hak-hak asasi manusia yang ketiga memuat norma-norma aturan-aturan serta ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusi konstitusional selanjutnya merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hirarki tertib hukum Indonesia itu penjelasan mengenai kedudukan dan fungsi UUD negara Republik Indonesia ada pertanyaan atau sudah mulai mumet kepalanya atau sudah mulai mengantuk jadi kesimpulannya UUD apa sumber hukum dan tertinggi jadi sebelum menyusun adanya peraturan perundang-undangan maka harus bersumber dari UUD fungsinya ada berapa ada tiga ada sebagai alat kontrol pengatur dan penentu sifatnya ada berapa empat tertulis singkat dan supel memuat norma-norma serta merupakan peraturan hukum positif sistematika UUD ada berapa sistematika UUD ada dua setelah mendemen yaitu adanya pembukaan di bawah pembukaan ada pasal-pasal nah misalkan di contoh ini ini merupakan undang-undang dalam satu naskah jadi disini dijelaskan adanya pembukaan pembukaan kan baru di bawahnya adanya pasal ada beberapa disebutkan sebelum pasal bab ada bab satu misalkan bentuk dan kedaulatan di pasal satu ayat satu misalkan contohnya negara Indonesia negara kesatuan yang berbentuk republik disini dijelaskan banyak pasal dan bab-babnya penanda sudah lama kosong 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 sudah sudah pertanyaan sudah paham berbentuk ini kitab kitab suci punya ini kenang-kenangan 2012 kunjungan kunjungan raihan dapat dari mana raihan ini biasanya kalau kalian kunjungan ke gedung DPR nah dapat ini ini MPR Alhamdulillah kalau DPR kan DPR itu ada RI ada DPRD Provinsi ada DPRD Kota atau Kabupaten kalau RI yang Pusat yang di Jakarta ya itu DPR RI jadi DPRD Provinsi yang dekat bank-bank itu bank BI BI ya pokoknya dekat BSM BSM BCA Mandiri ya sebelum orang itu DPRD eh DPRD Provinsi DPRD Kota yang sebelah gereja katedral kantor pos itu DPRD itu DPRD itu DPRD itu Kota Banjarmasin kali aja dapat nanti kalau berkunjung ini disana siapa? belum tahu mungkin pas SMA 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 ada lombanya nih lomba menghapal pasal kalau dibolehi kan kalian fokusnya di pesantren kurikulumnya beli 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 itu tapi syaratnya kan kalau kita ketahu sistemnya UUD tadi ada pembukaan sama pasal-pasal pembukaan tidak dapat dirubah Karena itu merupakan sejarah Sejarah pendahulu Sedangkan pasal-pasal Itu bisa dirubah Dengan syarat Siapa yang bisa mengubah Buat lembaga Yang MPR Mau MPR apa artinya Singkatan dari MPR Majelis Permusyawaratan Takyat Nah itu yang bisa mengubah Pasal-pasal bisa diubah Tapi dengan syarat Tertentu ada syarat-syaratnya Bisa diubah Kalau itu DPR yang bikin Mengenai Pokoknya mengenai tentang Pengusaha lah Atau ketenaga kerjaan Jadi Mengenai pertemuan ini Sudah pertanyaan Sudah paham? Insya Allah Ini Kelas disini PTS nya Mau diambil dari pas Gimana maksudnya? Kan kata usaha tarif kemarin Nilai pas Sama dengan nilai PTS Nah untuk PPKN Apakah sama kayak gitu Atau enggak? Maksudnya Kalau ada ulangan PTS Berarti Untuk PPKN Untuk PPKN ya Berarti PTS nya di Stadium General Kalau tidak ada Berarti di pas aja Pas Kalau di kelas sebelah PTS itu ada 2 bab ya Kalau pas ada 3 bab Kalau kelas sebelah Pas sama dengan PTS Enggak satu aja Kalau kelas sebelah Kelas ini maunya apa? Pas sama dengan PTS Oke Berarti kesimpulannya itu ya Jadi Nanti Kita ada 3 bab ya Yang akan kita bahas Di pas Kenapa? Kenapa? Nanti dicek Tidak tahu Belum memantau Ini mana kos kakinya nih Mana kos kakinya Selamat menikmati Selamat Ya selamat Selamat Nah apa coba ya Kalau Selamat Selamat Pintah Selamat Pintah Selamat 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 Janin yang mana Apnea gila Kelang Selamat Kan tengkut deeper Aja 모든 Aja Aja Biasanya Biasanya Jangan Aja Biasanya Jangan Nah, ada yang terjadi, Teng. Karena itu bukan Akshayawan. Dan itu akan kakak di sini. Tapi, apa yang digajak? Apa itu? Kalau ke-apa, apa yang ada dan ada yang lainnya, kita harus menyebabkan ke-apa. Kalau hijau-jauh dirawat, tukar penila. Ya, Teng. Tuh, ya. Kalau pilihan yang ini, kita punya kaki, kita punya kaki, Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton